Halo guys, selamat datang kembali di DIA channel So, kali ini aku bakalan ngasih tutorial cara memutihkan sikut yang hitam kayak gini loh Tuh, hitam banget Yang kayak gini loh Yang pokoknya tuh kayak, kalo kesini tuh gak terlalu keliatan pas kayak gini Temu sekali Mana caranya? Kalian klik dulu tombol subscribe-nya di sini Terima kasih yang udah klik tombol subscribe Langsung aja kita mulai bahan-bahannya apa aja sih kak Nah, bahan-bahannya tuh gampang banget, pasti ada nih di rumah kalian Yang pertama, aku siapin jeruk nipis Yang kedua, yaitu kopi bubuk Nah, kopinya ini gak ada campuran gulanya guys Jadi kopinya aja, ingat kopinya aja Terserah mau merek apa aja, yang penting kopi bubuk Yang ketiga Air mineral, air biasa, terserah air apa aja, yang penting air Nah, gimana caranya? Kalian stay tune terus ya Jangan di skip Jadi, pertama-tamanya kita ambil wadah mangkuk, kiring, terserah Pokoknya, yang penting tempat lah ya Nah, kita siapin tempat, lalu kita buka si kopi bubuknya ini Sejukupnya aja ya guys So, jadi aku ngambil segini aja Gak usah banyak-banyak, karena aku perlukan sedikit doang Nah, yang kedua itu, kita buka si airnya ini Serah air apa aja Sampai dia tuh kayak pasta gitu loh guys Sampai kayak pasta kayak gini ya guys Seger banget Langsung kita olesin kasih ku kita yang mau diputihin Kayak gini lah Nah, yang buatnya nanya Kak, kenapa sih harus kopi bubuk? Yang pada belum tau, kopi itu banyak banget manfaatnya loh guys Manfaat yang paling disukai banyak orang itu Untuk membuat kulit lebih terlihat lebih cerah Kopi juga terkenal untuk mengangkat sel kulit mati loh Sekaligus menutrisi kulit agar terlihat lebih cerah Nah, kalau kita udah olesin langsung kita ambil si lemonnya ini Kita gosok-gosok deh Jiruk nipis itu untuk menyamarkan kulit belang loh Jiruk nipis mengandung senyawa alami untuk mencerahkan kulit dan mengangkat sel kulit mati Jadi, kalian tinggal olesin aja ke siku kalian kurang lebih 10 menit ya guys Nah, kalau udah kayak gini langsung ya tungguin aja sampe kering lalu kita bilas pake air Jadi, aku udah cuci tangan dan Agak mendingan kan, gak kayak hitam-hitam tadi Ini karena belum kering aja Nanti aku bakalan kasih perbedaannya yang sebelum sama sudah kayak gimana Selesai! Itu dia video dari aku Cara memutihkan siku yang hitam Semoga bermanfaat ya Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel tetap aku Dan setelah ketemu kalian Dadah! See you di next video selanjutnya Sampai jumpa!